dilansir dari intipseleb.com nama youtuber Winson Reynaldi mencuat sejak keluarga Atta Halilintar diberitakan mengemis sponsor untuk liburan ke New York Winson mengunggah screenshot isi cat saat meminta tanggapan Atta terkait berita heboh tersebut sejak itu Winson Reynaldi menjadi bulan-bulanan penggemar Atta Halilintar yang mempunyai 20 juta subscriber itu yang terbaru youtuber berdarah temua itu menjadi bintang tamu youtuber Deddy Kobuser yang diunggah pada Kamis 16 Januari 2020 berjudul Gokil Atta Halilintar ditantang Winson Reynaldi sebelum lanjut video ini bagi kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel mobile ini klik like dan juga share ke sosial media kalian ya sob biar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi penting dari channel ini Mari kita bagi informasi penting berita aktual dan lain sebagainya ke banyak orang di dunia ini di awal videonya Winson mengaku tidak tahu mengapa seorang Deddy Kobuser mengundangnya menjadi bintang tamu keduanya saling kenal sejak 2016 melalui Reza Arab Deddy langsung bertanya ada apa sebetulnya pertanyaan antara Winson dan Atta Halilintar menurutnya keluarga Atta Halilintar tidak salah bila dipersponsori atau diindos oleh perusahaan Winson menilai kalau Atta Halilintar itu lucu dia selalu ngasih motivasi gak usah dengerin haters segala macam lucu aja jauh youtuber nomor satu di Asia Tenggara omongannya nggak bisa dipegang jangan dengerin haters kolom komentar dinaktifkan ujarnya Winson juga membeberkan kalau channel YouTube miliknya yang punya 286.000 subscriber terancam dihapus karena menggunakan lagu Atta video gue waktu jadi trending yang ngomongin dia di take down sama dia gue pakai lagu dia 6 detik di intro selama ini pakai lagunya enggak di take down cuman yang trending gue sudah kena strike dua sekali lagi kena dihapus channel gua emang kritik gue salah selama ini benar sambungnya dalam satu jam video dadi kobuser ditonton lebih dari 200 ribu kali banyak pro dan kontra di kolom komentar yang membela Atta Halilintar ataupun Winson namun salah satu komentar atas nama Dian Raditya Ilham menarik perhatian dadi kobuser adforas wisnu lu yang begok mendukung kafir banyak bacot bilang aja lu iri sama Atta gak bisa dapat banyak endorsean komen salah satu akun yang membela Atta jadi mengunggah screenshot komentar tersebut lalu memberikan pembelaan untuk Winston yang dikatain kafir masih ada aja orang kalah debat langsung bawa-bawa kafir yang kayak gini belajar agama sama Pancasila dimana sih ujar dadi kobuser sambil menyertakan emoji tertawa Tidak ada yang terkini 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 Terima kasih.